Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua ketemu lagi sama Mimin Awi Setelah seharian menyusuri pinggiran kota Huan O Siao Jui tidak juga menemukan O Yang Su Serta Ciyang Piyang Piyang Dia pun pergi lagi ke suatu tempat dan menemukan sebuah kuah Namun sekilas dia melihat O Yang Su melompat di depannya dengan sangat cepat Di kuah tersebut Siao Jui melihat Ciyang An-An sedang tergeletak di atas altar batu Karena khawatir Siao Jui pun mendekati An-An dan bertanya apa yang sedang terjadi pada dirinya Secara kultivasi di tubuhnya menghilang Tubuh An-An juga lemas serta lemah Saat di dekat Ciyang An-An palsu Kepala Siao Jui tiba-tiba terasa pusing Dan dia akhirnya mengeluarkan watak aslinya selama ini Dan berkata meski Si Ciyang An-An tidak memiliki basis kultivasi Dia akan memberinya sedikit dan membantunya bergerak O Yang Su sendiri dari balik batu menyedot basis kultivasi Siao Jui secara perlahan-lahan Dan jika dia menyerap basis kultivasi Siao Jui sedikit semi sedikit Dalam beberapa hari dia berpikir bisa kembali ke puncak kekuatannya Dari dalam gua Siao Jui membawa Ciyang An-An ke dalam ruang rahasia yang berada di dalam sekte abadi Siao Jui sangat senang karena akhirnya An-An menjadi miliknya Jadi dia akan memperlakukan dirinya dengan sangat baik Bia-Bia sendiri heran bagian mana dari An-An yang membuat dirinya lebih baik daripada Bia-Bia Bia-Bia pernah mengabdi pada Siao Jui Tapi bahkan saat ingin mengambil tubuh Bia-Bia Siao Jui masih saja teringat kepada An-An di lain tempat terlihat mo yi han kecil sedang memperhatikan gerak-gerik oi xiao jui serta biar-biar dari manik-manik roh tiba-tiba saja yang an-an asli muncul dan bertanya keributan besar apa yang sedang dilakukan oleh mo yi han belum lagi dalam dua terakhir dia meminta mo yi han untuk memantau pergerakan dari o yang su serta ciang biar-biar mo yi han kecil menjawab kerau dia belum mendapatkan apa-apa namun an-an tidak percaya begitu saja dan meminta manik-manik roh yang dibawa oleh mo yi han dan saat ciang an-an asli melihat apa yang terjadi di dalam manik-manik roh tugas menyerang xiao jui akhirnya selesai dan mendapatkan peringkat triple s di dalam manik roh terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton